Selama berkecamuknya Perang Dunia Kedua, banyak orang seolah lupa tentang aksi dan kehadiran tentara Jerman di Indonesia. Kehadiran pasukan Nazi Jerman di Indonesia secara umum melalui aksi sejumlah kapal selam atau yubut di Samudera Hindia, Bau Jawa, Selat Sunda, Selat Malaka pada kurun waktu tahun 1943 hingga 1945. Lantas apa yang dikerjakan tentara Jerman di tempat yang jauh dari palagan tempur mereka itu? Sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Hadirnya sejumlah yubut ini merupakan perintah hurer Adolf Hitler kepada Panglima Angkatan Laut Jerman atau Kriegsmarine, Admiral Karl Donitz, dengan tujuan membuka blokado dan membawa peralatan yang dibutuhkan oleh aliansi perang mereka, yakni Jepang. Sepulangnya, kapal-kapal selam itu bertugas mengawal kapal yang membawa oleh-oleh dari Indonesia dan Malaysia berupa hasil berkebunan seperti karet alam, kina, serat-seratan, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk industri perang Jerman. Dari berbagai kapal selam Jerman yang beraksi di Indonesia, tersebutlah kapal U-195 dan U-219 yang bisa mengubah sejarah di Asia Pasifik, jika saja Jerman dan Jepang tidak keburu kalah. Kedua kapal selam itu membawa uranium dan roket Nazi Jerman, V-2, dalam keadaan terpisah ke Jakarta untuk dikembangkan pada proyek senjata nuklir pasukan Jepang di bawah pimpinan Jendel Taranoke Kawashima. Pada Januari 1945, Jerman memindahkan pangkalan mereka dari Penang dan Sabang ke Jakarta. Salah satu kapal selam yang terbilang berhasil dalam misi-misinya adalah U-862 yang dikomandani Heinrich Thiem. Kapal ini sukses beraksi di wilayah Indonesia. Di masa itu, mereka berhasil menenggelamkan kapal sekutu di samudera India, Laut Jawa, hingga pantai Australia. Usai Jerman menyerah kepada pasukan sekutu pada 6 Mei 1945, berbagai kapal selam yang masih berfungsi kemudian dihibahkan kepada Angkatan Laut Jepang. Setelah peristiwa penyerahan itu, sejumlah tentara Jerman yang ada di Indonesia menjadi pengungsi perang yang tidak bisa kembali ke tanah airnya. Bahkan dikarenakan warna kulit dan aksen mereka sempat terjadi salah faham dengan para pejuang Indonesia yang membuat Lieutenant Satu Laut Billy Schlummer dan Lieutenant Insinyur Wilhelm Jens tewas terbunuh. Orang-orang Jerman ini lantas mengambil inisiatif agar dapat dikenali oleh pejuang Indonesia dan tidak keliru disangka orang Belanda. Mereka membuat tanda atribut yang diambil dari seragamnya dengan lambang elang negara Jerman. Tentara Jerman yang tadinya berpangkalan di Jakarta dan Surabaya lantas pindah bermukim ke perkebunan Cikopo, ketamatan Megamendung, Ngawaten, Bogor. Mereka semua kemudian menanggalkan seragam mereka dan hidup membawur sebagai warga sipil di sana. Mereka menjalin hubungan yang erat dan baik dengan warga maupun para pejuang kemerdekaan. Pada saat resimen Burka Inggris di bawah komandan perwira asas Skotlandia datang ke Pulau Jawa, mereka kaget menemukan tentara Jerman di perkebunan Cikopo. Tanpa sengaja, komandan Burka yang sedang mencari tempat untuk menjadi penampungan bertanya kepada Mayor Angkatan Laut Jerman, Burk Hagen, yang menjadi kokolot atau sesepuh di desa tersebut. Kemudian dengan menggunakan 50 drug X pasukan Jepang, orang-orang Jerman di perkebunan Cikopo itu dipindahkan ke tempat penampungan di Bogor. Mereka diharuskan mengenakan kembali seragam mereka, memegang senjata yang disediakan pasukan Inggris dan ditugaskan melindungi interniran atau tempat penahanan orang Belanda. Para interniran orang-orang Belanda itu tentu saja mengeluh karena mereka dijaga oleh orang Jerman musuh mereka. Bahkan pada saat malam hari pertama sempat terjadi saling tembak di antara mereka, namun tak ada korban jiwa. Sementara di luar kem penampungan, para pejuang Indonesia menyangka orang-orang Jerman itu telah tertangkap dan ditahan oleh pasukan sekutu. Mereka bahkan beberapa kali menyerang kem tersebut untuk membebaskan orang-orang Jerman itu. Maska peristiwa tersebut, Inggris menyerahkan sekitar 260 tentara Jerman itu kepada Belanda, yang kemudian memindahkan mereka ke Pulau Onrus di Kepulauan Seribu. Di Pulau Onrus tertatat beberapa kali tentara Jerman mencoba melarikan diri dengan berenang menyeberang ke pulau lain. Di antaranya adalah pilot pesawat angkatan laut bernama Werner dan sahabatnya El Vosso dari kapal U-219. Selama pelarian, mereka bergabung dengan pejuang kemerdekaan Indonesia di Pulau Jawa, bekerjasama melawan Belanda yang ingin kembali menjajah. El Vosso kemudian meninggal, konon akibat kecelakaan saat merakit senjata pelontar api. Demikian sekilas tentang aksi tentara Jerman di Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenaan, silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton!